Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel kami Guzman Oficial Kali ini Guzman Oficial Sudah berada di best game Yaitu di warung kopi Resean Al Barokah Yang berada di sebelah timur Stadion Kanjuruhan Kepanjen Edisi persiapan Berangkat sahabat seserian Yang mana kali ini Guzman Oficial Dan jamaah rutinan istiqotza Batarub Ikomi Al Barokah Dari desa Ganjaran Gondang Legi Kembali mendapat undangan Khusus ke Stadion Kanjuruhan Kepanjen Hari ini Minggu tanggal 10 Juli 2022 Ada pun susunan acara ataupun undangan kali ini Yaitu seperti biasa Sahabat seserian ya Untuk mendoakan acara ataupun pelancaran acara besoknya Pada hari Senin ya Yang mana Arema Epsi akan menghadapi musuhnya yaitu PSIS dari Semarang Like yang kedua sahabat seserian ya Maka jangan lupa Tonton video ini sampai selesai Jangan di skip-skip Jika bermanfaat jangan lupa Dibantu subscribe, link, share, and comment Sebelum Khusus berangkat ke tempat undangan khusus Yaitu Stadion Kanjuruhan Sahabat seserian bisa Melihat ataupun menonton bareng sisa Sisa cuplikan kemarin ya Arema Epsi menghadapi PSIS Semarang Like yang pertama pertandingan tersebut Dimenangkan oleh Arema Epsi dengan skor 2-0 Sahabat seserian berikut adalah cuplikannya Sisa 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 cuplikannya Maka barusan adalah sisa cuplikan kemarin sahabat saya sederhana Yang mana Arema FC menghadapi lawannya yaitu PSIS Semarang Lek yang pertama yang dimenangkan oleh Arema FC dengan skor akhir 2-0 Piala Presiden 2022 Maka ada pun daftar hadir undangan khusus kali ini Guzmat Oficial Minggu tanggal 10 Juli 2022 Satu yaitu oleh kami sendiri Guzmat Oficial Dua oleh Mas Rizky Albarokan Tiga oleh Mas Fredi Empat oleh Bapak Jayus Lima oleh Bapak Sugi Enam oleh Bapak Hendra Kemudian delapan oleh Bapak Bagus Ada pun sesunan acara kali ini yaitu seperti biasa sahabat saya sederhana Satu pembacaan arwah oleh Guzmat Oficial Dua pembacaan surat yasin dan disikir oleh Mas Rizky Albarokan Kemudian menutup doa amin oleh Mas Rizky Albarokan Dan dilanjut acara ritual khusus yaitu Mawang hujan sahabat saya sederhana Itu oleh Bapak Hendra dari Tempur Tonton sahabat saya sederhana selengkapnya video ini jangan di skip-skip agar tidak penasaran dan tidak gagal paham Jika bermanfaat jangan lupa sahabat saya sederhana dibantu subscribe, like, share, and comment Gratis sahabat saya sederhana agar Guzmat Oficial semakin lebih giat membuat berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya Ada pun bantuan ataupun bi-support YouTube Guzmat Oficial sekaligus acara undangan khusus kali ini yaitu oleh Warung Kopi Lesehan Albaroka yang berada di sebelah timur apapun di bawah sekor Stadion Kanjuruan Kepanjen Buah disupport oleh Warung Mega Albaroka yang berada di Ruku K71 Stadion Kanjuruan sebelah selatan sahabat saya sederhana Maka inilah sahabat saya sederhana suasana di Warung Kopi Lesehan Albaroka Sebelah timur Stadion Kanjuruan Kepanjen Minggu tanggal 10 Juli 2022 sebelum Guzmat Oficial Dan beberapa dari para saudara Jawa Rodinan Istiqutsa Bahtaruf Ikomi Albaroka dari Desa Ganjaran Sebelum berangkat undangan khusus sahabat saya sederhana Wah ini suasana Warung Kopi Lesehan Albaroka dan sekitarnya begitu Tonton sahabat saya sederhana video ini selengkapnya jangan di sekip-sekip begitu Sambil melihat ataupun menonton suasana di Stadion Kanjuruan Kepanjen Dan sambil mendengarkan ataupun menikmati video plus keterangan ataupun sekilas urayan daripada Guzmat Oficial begitu Apa pengertian Istiqutsa itu renungan hari ini Long live jamaah Istiqutsa Albaroka be Guzmat Oficial Salah satu catatan penting Guzmat Oficial dari salah satu pertanyaan saudara yang belum paham Apa arti dan maksud dari Istiqutsa Albaroka itu Apakah Istiqutsa ini diperbolehkan dalam Islam Pertanyaan Afwan Ustad Muhammad Selamat Shafi Mula Zama Ikomi Albaroka atau Guzmat Oficial Ganjaran Izin pertanya Mohon penjelasan mengenai Istiqutsa Albaroka yang sesuai syariat Dan berdoa bersama yang dipimpin oleh satu orang dan yang lainnya mengimamkan atau mengikutinya Apakah seperti ini ada tuntunannya Hanya berdoa saja tidak ada zikir berjamaah atau lainnya Jawaban Guzmat Oficial Maka berikutnya adalah jawaban beliau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah wa syukurillah Istiqutsa Albaroka adalah doa dengan tingkatan permohonan yang sangat mendesak ingin dikabulkan Sehingga Istiqutsa Albaroka ini seperti doa hanya saja permohonannya tingkat tinggi Dan ingin agar Allah subhanahu wa ta'ala mengkabulkannya Dan bisa dilakukan sendiri Dan Nabi SAW juga pernah beristikutsa Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu Lalu diperkenakannya bagimu Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu Dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut Al-Quran Surat Al-Anfal 7 Dan saat itu Rasulullah SAW berdoa dengan sungguh-sungguh Sampai-sampai selendang beliau jatuh dari bundanya Saat terjadi perang padar Rasulullah SAW melihat pasukan orang-orang musrik Berjumlah seribu pasukan Sedangkan para sahabat beliau hanya berjumlah 319 orang Kemudian Nabi Muhammad SAW menghadapkan wajahnya ke arah Qiblat Sampai menenggatakan tangannya yang beliau berdoa Ya Allah Tepatilah janjimu kepada aku Ya Allah Berilah apa yang telah engkau janjikan kepada aku Ya Allah Jika pasukan Islam yang berjumlah sedikit ini musnah Niscaya tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu di muka bumi ini Demikianlah beliau senangtiasa berdoa kepada ropnya Dengan mengangkat tangannya sambil menghadap ke Qiblat Sehingga selendang beliau terlepas dari bahunya Abu Bakar lalu mendatangi beliau Seraya mengambil selendang dan menaruhnya di bahu beliau Dan dia selalu menyertai di belakang beliau Abu Bakar kemudian berkata Ya Nabi Allah Cukuplah kiranya anda bermunajat kepada Allah Karena dia pasti akan menepati janjinya kepada anda Lalu Allah SWT menurunkannya ayat Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu Lalu diperkenakkannya bagimu Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu Dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut Al-Quran Surat Al-Anfa'al 9 Allah SWT lalu membantu dengan tentara malaikat Hadis Riwayat Muslim Nomor 1763 Kemudian saat ada seorang yang berdoa Kemudian dia mengaminkan Maka hal tersebut boleh Sebagaimana dalam Surat Yunus ayat 8-9 Saat itu Nabi Musa AS yang berdoa Tapi Allah SWT berfirman Allah berfirman Sesungguhnya telah diperkenakkan permohonan kamu berdua Dan hal tersebut dikarenakan Saat itu Nabi Harun AS ikut mengaminkan Doa Nabi Musa AS Semoga sekilas keterangan Mengenai pengertian Atau maksud daripada Atau manfaat Istiqodsa Al-Baraka Bisa diambil pelajarannya Dan bermanfaat bagi kita sekalian Semoga kita sekalian Tetap dalam bimbingan taufik hidayah Serta rahmatnya dan ridha Allah SWT Salam santun Salam satuluran Salam saling sambung doa selalu Dan salam ngaji jalanan Saklawasi Berikut ini adalah Renungan Mengenai enam manfaat Mendoakan orang lain Salah satu bentuk komunikasi Kita sebagai umat muslim Dengan Allah SWT Adalah dengan cara berdoa Biasanya kita berdoa Kepada Allah SWT Untuk memohon Atau meminta Hal-hal baik Untuk diri kita sendiri Tetapi Ternyata jika kita Menyelipkan Doa-doa Terbaik Untuk orang lain Maka itu Juga Akan Mendatangkan Banyak manfaat Untuk diri kita sendiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Doa seorang muslim Untuk saudaranya Dengan Tanpa Sepengetahuan Saudaranya Itu Mustajabah Atau Mustajab Di atas kepala orang itu Ada Malaikat Yang mencatatnya Setiap Setiap Kali orang itu Mendoakan Kebaikan Bagi saudaranya Maka Malaikat tersebut Mengucapkan Amin Atau Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengkabulkan Dan Untukmu Juga Seperti itu Hadis Riwayat Muslim Berikut ini Adalah Ulasan Mengenai Enam Manfaat Mendoakan Orang lain Versi Ustaz Muhammad Selamat Safi Mullah Zama Ikumi Al-Baraqah Satu Hidup Jadi Lebih Bermakna Hidup Di dunia Ini Hanya Sebentar Untuk Itu Jangan Buang Buang Waktu Dan Manfaatkan Waktu Yang Tersisa Dengan Menghiasinya Dengan Perbuatan Bermakna Salah Satunya Dengan Mendoakan Orang Lain Ketahuilah Mendoakan Orang Lain Disini Membuat Hidup Jauh Lebih Bermanfaat Ketimbang Sibuk Menyerapahi Atau Membuka Aib Buruk Orang Lain Dengan Mendoakan Orang Lain Hati Pun Menjadi Sejuk Dan Tenang Karena Kamu Berupaya Untuk Menjadi Pribadi Yang Positif Dua Punya Energi Positif Saat Saat Kamu Mau Meluangkan Waktu Untuk Mendoakan Orang Lain Maka Kamu Akan Memperoleh Banyak Manfaat Dalam Hidupmu Salah Satunya Kamu Akan Mendapatkan Energi Positif Yang Membuatmu Bersemangat Dalam Menjalani Hari Hal Ini Disebabkan Karena Suasana Hatimu Yang Terut Yang Turut Bahagia Dengan Mendoakan Orang Lain Oleh Karena Itu Ketika Kamu Bertemu Dengan Orang Lain Di Jalan Seperti Pengemis Atau Petugas Kebersihan Dan Lain Lain Maka Jangan Sungkan Untuk Melantunkan Doa Dari Lubuk Hatimu Kepada Mereka Misalnya Mendoakan Mereka Agar Senangtiasa Sehat Dan Lancar Rizkinya Tiga Memiliki Kepekaan Sosial Yang Tinggi Saat Seseorang Senangtiasa Mendoakan Orang Lain Maka Ia Sedang Berupaya Untuk Berdamai Dengan Egonya Kenapa Demikian Karena Seseorang Yang Memiliki Ego Tinggi Dan Hanya Mempedulikan Diri Sendiri Biasanya Cenderung Untuk Tidak Mau Berusaha Bersusah Payah Memikirkan Orang Lain Bahkan Sampai Mendoakannya Untuk Itu Bersyukurlah Bagi Kamu Yang Memiliki Kebiasaan Positif Untuk Mau Mendoakan Orang Lain Dimanapun Kamu Berada Atau Bertempat Perilaku Ini Akhirnya Membentuk Membentuk Karaktermu Menjadi Seseorang Yang Memiliki Kepekaan Sosial Yang Tinggi Dan Mau Beduli Dengan Sekitar Ingat Kamu Hidup Di Dunia Ini Bukan Sendiri Melainkan Berdampingan Dengan Orang Lain Sudah Seharusnya Juga Memikirkan Dan Menyelipkan Doa Terbaik Untuk Orang-orang Di Sekitar Dan Orang Lain Empat Hidupmu Dipenuhi Dengan Kebaikan Setiap Kebaikan Yang Kamu Lakukan Dengan Ikhlas Tentu Akan Mendatangkan Balasan Berupa Kebaikan Pula Kedalam Hidupmu Hal Ini Terjadi Karena Adanya Ridho Dari Sang Maha Pencipta Atas Kebaikan Yang Kamu Lakukan Kepada Orang Lain Saat Kamu Tulus Mendoakan Hal-Hal Baik Untuk Orang Lain Dan Orang-orang Di Sekitar Maka Doa Yang Kamu Panjatkan Tersebut Juga Akan Kembali Kepadamu Sendiri Karena Itu Jangan Menganggap Perbuatan Mendoakan Orang Lain Seperti Yang Sudah Biasa Oleh Ustaz Muhammad Selamat Safi Mula Zama'i Komi Al-Baraqa Ini Lakukan Maka Bukan Sebagai Hal Yang Sia-sia Justru Malah Akan Mendatangkan Pahala Bagimu Lima Bisa Membahagiakan Orang Lain Apa Yang Kamu Rasakan Saat Melihat Orang Tuamu Bahagia Tentu Kamu Pun Akan Turut Senang Dan Merasa Ikut Bahagia Ini Karena Adanya Rasa Cinta Dan Kasih Sayang Dalam Dirimu Terhadap Orang Tua Begitu Juga Ketika Kamu Mau Mendoakan Orang Lain Dan Orang Orang Di Sekitarmu Kamu Berupaya Untuk Menularkan Kebahagiaan Kepada Orang Lain Mendoakan Orang Lain Merupakan Salah Satu Contoh Berbudi Luhur Kepada Sesama Selain Itu Mendoakan Orang Lain Juga Bagian Dari Memuliakan Seseorang Dengan Doa Doa Tulusmu Di Dalam Hati Doakan Mereka Yang Ada Di Sekitarmu Dengan Penuh Keikhlasan Niscaya Dirimu Pun Akan Turut Bahagia Enam Cita-citamu Akan Terwujud Juga Dengan Mendoakan Kebaikan Dan Cita-cita Bagi Orang Lain Berarti Kita Telah Berbuat Baik Kepada Diri Kita Sendiri Dan Orang Lain Karena Doa Kamu Bagi Orang Lain Merupakan Salah Satu Sebab Terkabulnya Doa Kita Sehingga Semua Cita-cita Kamu Bisa Tercapai Demikianlah Enam Manfaat Jika Kamu Ikhlas Rajin Mendoakan Orang Lain Versi Ustadz Muhammad Selamat Safi Mula Zama Ikomi Al Barokah Ingat Jangan Jangan Pernah Merasa Rugi Dengan Mendoakan Orang Lain Ketahuilah Saat Kamu Menoreh Kebaikan Untuk Orang Lain Maka Kebaikan Tersebut Akan Kembali Kepadamu Lagi Jawa Isti Godsa Al Barokah Fisi Dan Misi Satu Pencinta Hol Akbar Dua Pencinta Riado Masal Terapi Dohir Batin Atau Rugiah Masal Dan Niat Saling Sambung Doa Bersama Tiga Pencinta Santunan Yatin Piatu Dan Fakir Miskin Yang Insyaallah Bisa Melahirkan Putra Putri Serta Mengantarkan Para Anggota Jamaah Isti Godsa Al Barokah Muslimin Muslimah Dan Anak Cucunya Menjadi Anak Anak Yang Soleh Dan Soleh Serta Memiliki Akhlak Yang Mulia Terima Kasih Atas Kehadirannya Serta Sambung Doanya Dimanapun Bertempat Baik Di Tempat Rutinan Ataupun Undangan Maka Sambung Doa Kami Ya Allah Muliakanlah Tiap-tiap Para Jamaah Istiqusah Al-Barokah Ini Serta Keluarganya Wabil Khusus Para Jamaah Istiqusah Al-Barokah Yang Hadir Setiap Pertemuan Rutinan Ini Ya Allah Panjatkanlah Panjangkanlah Umurnya Terangilah Hatinya Teguhkanlah Imannya Perbaikilah Amal Perbuatannya Lapangkanlah Rizkinya Dekatkanlah Pada Kebaikan Dan Jauhkanlah Dari Keburukan Untuk Informasi Dan InsyaAllah Pengetahuan Yang Bermanfaat Dari Ustaz Muhammad Selamat Safi Mula Zamaik Al-Barokah Atau PM Al-Barokah Atau Guzman Oficial Beliau Adalah Penerus Dan Pengasuh Jamaah Rutinan Istiqusah Mbah Taruk Al-Barokah Periode Yang Ketiga Maka Anda Bisa Dengan Cara Menghadiri Rutinan Jamaah Istiqusah Al-Barokah Ganjaran Mantam Semoga Kita Sekalian Khususnya Jamaah Rutinan Istiqusah Taruk Iqumi Al-Barokah Serta Keluarga Serta Keluarganya Selalu Tetap Dalam Bimbingan Taufik Hidayah Serta Rahmatnya Dan Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sa'lawasi Amin Ya Rabbal Alamin Persija Punya Dejek Untuk Membela Persib Punya Piking Untuk Penduduk Persib Baya Bangga Dengan Bonek Mania Kota-kota Di seluruh Dunia Pasti punya Pasti ada Sporter Bola Seperti Kami Alemah Salam Satu Jiwa Di Indonesia Kan selalu Ada Selalu Bersama Untuk Kemenangan Kami Alemah Alemah Kami Alemah Salam Selamat Tidak 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 Terima kasih telah menonton